Ini Mut, pelan-pelan aja ya minumnya Abis itu kamu makan lagi Kasian dede baik Eh Makanya Mut, kalo pacaran tuh harus tau batasan Taufirullah Untung anak TNC Mutia Perempuan baik-baik ya Mutia sedang hamil 2 bulan Mulai hari ini, kamu dan Mutia Dikeluarkan dari sekolah ini Eh, tau gak? Video ini terinspirasi dari komen ini loh Terima kasih ya buat kamu yang udah ngasih ide cerita Buat kalian yang mau idenya dijadiin cerita Di komen di bawah ini Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Catatan Harian Doni Hei Mutia Kamu kenapa? Tungben pake jaket ke sekolah Gerak tau Aku gak apa-apa Duh Perut aku sakit banget Mut Kamu kenapa? Sakit Aku gak tau nih Tar Tiba-tiba aku mual Gak Mut makan Eh Kamu mau apa? Aku ambilin air putih ya Eh Tari Biasanya sih Dede baik Eh Maksudnya Kasian kamu Makasih ya dok Makasih ya dok Kayaknya aku beneran gak enak badan deh Eh Kamu gak apa-apa Ayo Mut sini ke toilet bareng aku Tuh kan Kayaknya kecurigaan aku bener deh Ayo masuk Mut Eh Mutia kenapa? Eh Udah gak apa-apa Cuma lagi mual aja kok Duh Sebenernya Mutia lagi kenapa sih? Kayaknya bener deh apa yang aku liat kemarin Lalu sama Mutia ke rumah kosong Hah? Shhh Hei Diam kalian Mut Kamu gak apa-apa Eh Gak apa-apa kok Kayaknya aku mau balik ke kelas aja deh Aku gak enak badan Makanya Mut Kalo pacaran tuh harus tau batasan Eh Mutia Hei Maksud kamu apa sih? Duh Apa jangan-jangan bener ya Kalo Mutia itu Mutia Duh Jangan-jangan Mutia Aku kejar Mutia dulu ya Don Tunggu Mut Mutia kenapa Tar? Aku gak tau Tapi dia di toilet Kan apa aku bilang Kayaknya bener deh kalo Mutia itu Hei Ngapain kalian duluan? Coba masuk kelas Iya pak Proses reproduksi pada manusia Duh Kau perut aku sakit sih Apa jaman-jaman di perut aku ada? Mutia Kamu gak apa-apa Aku gak apa-apa kotar Maaf pak Saya izin ke toilet ya Kamu mau aku temenin Mut? Gak usah Udah 500% ini man Sebenernya aku kenapa sih? Kok aku mau angkarus? Apa aku sakit? Atau jangan-jangan? Kok kayak ada yang gerak-gerak sih di perut aku? Eh ibu-ibu Sekarang tuh kita harus hati-hati sama pergaulan anak-anak kita Apalagi anak kita perempuan Eh emangnya kenapa? Serem bu pergaulan jaman sekarang Tau gak anaknya Bu Romlah? Bu Romlah mana? Itu loh Bu Romlah Citayem Yang tukang ngutang itu Oh tau-tau Yang anaknya hamil itu kan Padahal kan masih SMP Langsung dinikahin hari itu juga Eh nikah? Iya Katanya sih Awalnya masuk angin Pas saya ke dokter Ternyata hamil idun 3 bulan Astagfirullah Untung anak saya si Mutia Perempuan baik-baik ya Solehah banget dia Sering ngaji Terjaga deh pergaulannya Ya tapi tetep buar sati-hati Kalau kebablasan kan Kita yang repot Eh itu anak saya Sini Mut Iya mah Tumben Mut siang-siang gini pake jaka Apa enggak gerah? Pilih kamu mau mama masakin apa? Eh Mutia Lagi mau yang asem-asem mah Eh asem-asem Mama dapet WA dari Tari Katanya kamu tadi muntah-muntah Yamut di sekolah Eh Eh Iya mah Cuma mual-mual biasa aja kok Kayaknya Mutia masuk angin deh Masuk angin? Apa jangan-jangan omongan ibu-ibu tadi terjadi ya? Permisi Eh Doni Masuk nak Tadi di sekolah kalian liat Mutia lagi mual-mual ya? Iya Tante Mutia Kamu gak apa-apa? Eh Aku gak apa-apa kok Tapi Dede bayi kita Shhh Tenang aja Gak akan ada yang tau Gak akan ada yang tau apa ya? Duh Tante Kayak gak tau aja Namanya juga anak muda Doni Diam kamu Ya Kayak di sinetron-sinetron Tante Mutia hamil Apa? Doni Apa-apaan sih kamu? Jangan ngomong yang enggak-enggak Mutia Kamu beneran gak bohong kan sama mama? Kalau kamu hamil Mending kamu jujur sekarang Daripada mama tau dari orang lain Ma Aku serius ma Aku gak hamil Hmm Kalau saya jadi orang tua sih ya Saya emang gak bakal langsung percaya Apalagi kalau udah sering mual-mual gitu Siapa tau kan? Siapa tau aja sih ini ma Diam kamu Mama percaya sama kamu Mutia Tapi kita harus ke dokter ya Periksa penyakit kamu Mampus Pati gue Gak usah ma Aku gak apa-apa Aku cuma butuh istirahat aja kok Enggak Kamu harus tetep ke dokter Duh Kalau sampai Mutia bener-bener hamil gimana? Apa aku siap menghadapi kenyataan ini? Gimana ini? Kau sampai mama tau gimana? Atas nama Mutia Silahkan masuk Ayo masuk Mut Selamat pagi Bu Apa keluhannya? Anak saya dok yang sakit Udah beberapa hari ini mual-mual terus Jadi tolong diperiksa ya Oke baik Saya akan lakukan pemeriksaan dulu ya Tunggu sebentar Dokter pun lakukan pemeriksaan kepada Mutia Untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi Duh Oke sudah Mari kita lihat ya hasil labnya Ya Allah Semoga semua baik-baik aja Hasil lab menunjukkan Duh gimana ini? Menunjukkan bahwa Mutia sedang hamil 2 bulan Apa? Hamil? Astaga Ini pasti salah kan dok? Tidak ibu Hasilnya sudah akurat Dasar anak gak tau diri Aduh Ma Aku gak tau ma Ini salah Puas kamu bikin mama malu Puas Siapa ayah dari anak kamu ini? Jawab Aldo ma Dengan penuh kemarahan Mama Mutia langsung datang ke sekolah Menemui Aldo Mana yang namanya Aldo? Hah? Keluar kamu Aldo Namanya Mutia nyariin kamu sambil marah-marah Memempus Pati gua Maaf bu Ada apa ya? Ke ruang guru aja yuk Kita ngobrol baik-baik Baik-baik gimana? Saya mau Aldo bertanggung jawab Ini soal masa depan anak saya Aldo Silahkan duduk Oh Jadi kamu yang namanya Aldo Hah? Udah ma Iya Ada apa tante? Kamu harus bertanggung jawab Karena kamu Anak saya Mutia Hamil Apa? Kamu menghamili Mutia Aldo? Eh Enggak pak Sumpah Aku gak apa-apain Mutia Cuma waktu itu di rumah kosong Kita berdua Rumah kosong? Jadi bener kalian udah Mama kecewa sama kamu Mut Kecewa Cukup Aldo Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi Mulai hari ini Kamu dan Mutia Dikeluarkan dari sekolah ini Mulai hari ini Teman kalian Aldo dan Mutia Tidak lagi bersekolah disini Apa? Kenapa emang bu? Ibu tidak bisa memberikan alasan yang pasti Ini urusan pribadi sekolah Halah Udah jelas dugaan aku dari awal Pasti hamil kan? Eh Hamil? Maksud kamu Mutia hamil? Iyalah Orang udah keliatan jelas dari kemarin Sudah Sudah Ini bukan urusan kalian Lebih baik kalian fokus ke pelajaran ya Beneran gak sih apa yang diomongin Doni? Shhh Udah Ayo belajar Ini bukan urusan kita Duh Mutia Kamu bener-bener hamil Eh ibu-ibu Udah denger belum? Katanya si Mutia anaknya si Jenap Hamil tau Seriusan Katanya Mutia anak baik-baik Solehah banget dia Kata ibunya Halah Ini mah jelas salah orang tuanya Gak becus dalam ngedidik anak Hihihi Puas kamu Mut Puas Mama Puas kamu bikin mama malu satu kampung Hah? Enggak ma Mutia gak bermaksud Gak usah kamu panggil gua mama-mama lagi Dasar anak setan Mama Aku pulang Aldo Sini kamu Mampus Kayaknya ayah udah tau deh Kenapa ya? Kenapa-kenapa Gak usah bener-bener gak tau Ini apa? Kamu dikeluarkan dari sekolah karena mengamili orang Hah? Eh Ayah Ayah Maafin Aldo ya Itu salah paham Aku sama Mutia enggak Udah berani ya kamu malu-maluin keluarga kita Ayah Tapi aku beneran enggak Pergi kamu dari rumah ini Ayah malu punya anak kayak kamu Mutia Aldo Kamu ngapain disini dok? Kalau ketauan mama Kamu bisa diomelin lagi Aku diusir dari rumah Ayo Mut kita kawin lari aja Ayo dok Tapi nanti dede bayinya gimana? Udah Nanti aku akan cari kerja Kesokan paginya Luarga Mutia belum tau bahwa Mutia kabur dari rumah Mutia Mutia Kenapa ma? Pagi-pagi gini kok teriak-teriak Mana si Mutia? Hmm Papa enggak liat dari tadi Jangan-jangan Aldo Pasti dia sama Aldo Hah? Anak itu? Ayo ma kita cari dia Tuh Aku lapar Aldo Sampai kapan kita tinggal disini? Aku enggak kuat lagi Mut Aku tahu ini berat Tapi aku janji Kita pasti bakal cari tempat yang lebih baik Untuk kita dan dede bayi kita Iya ayah Sabar ya ma Sebentar lagi 9 bulan kemudian Sabar ya sayang Papa kamu cari uang buat beli susu Maafin aku ya Mut Gara-gara aku hidup kita jadi susah Aku bakal berusaha buat kamu dan anak kita Iya enggak apa-apa kok Ya Allah Mimpi apa aku tadi? Pa Pa Kenapa mah? Ayo pa kita cari Mutia Perasan aku enggak enak Pulang yudho Udah sabar Iya sayur sekarang mahal banget Eh Itu kan Aldo sama Mutia Astaga Tempat tinggal mereka kumuh banget Pasti mereka diusir dari keluarga mereka Kasiannya mereka Ayo kita bawa pulang mereka Biar dikawinin Sini kalian pulang Eh Enggak mau Enggak mau Bu Zainab Bu Zainab Ini anaknya Eh Nikahin Nikahin Eh Apa-apaan ini? Enggak mungkin mereka nikah Mereka masih kecil Udah ma Sepertinya mereka memang harus dinikahkan Biar papa ya yang ngomong sama ayahnya Aldo Aldo Aku takut Baik semuanya udah pada siap? Baik semuanya udah pada siap Sekarang kita mulai ya akad nikahnya Aldo Apakah kamu siap menikahi Mutia? Oke Saya nikahkan Aldo bin Supri dengan Mutia Aduh Aduh Perintaku sakit banget Mutia Kamu kenapa nak? Kayaknya udah mau melahirkan deh Hah? Masa sih? Padahal kan baru dua bulan Cepet Bawa Mutia ke rumah sakit Gimana dok keadaan anak saya? Tenang bu Anak ibu gak apa-apa kok Terus Anak saya yang ada di kandungan Mutia gimana dok? Maksudnya? Anak saya sedang hamil dok Bagaimana kandungannya? Baik-baik ajakan Hamil? Siapa yang mengatakan itu? Mutia tidak hamil? Apa? Tapi dok Dokter yang kemarin meriksa Mutia Bilang Mutia hamil Bahkan jelas banget hasilnya positif Hmm Maksud ibu dokter Zidane ya? Maaf bu Dokter Zidane udah gak kerja disini Dia kena gangguan mental dari awal Maksud dokter? Dokter sebelumnya gila Iya Jadi selama ini Semua ini cuma salah paham Iya bu Mutia baru pertama kali hate Jadi memang nyari pada bagian perutnya Ditambah Memang dia lagi masuk angin Hah? Cuma masuk angin? Sebenernya apa sih yang kalian lakukan di rumah kosong ini? Itu Sebenernya Waktu itu aku pulang bareng sama Mutia Tapi tiba-tiba hujan Terus kita nadu di rumah kosong Terus Aku malu mah Terus tiba-tiba ada petir Dan aku meluk Aldo Ya Allah Gitu doang Jadi Kamu ngiranya hamil karena pelukan? Iya ma Maafin Mutia ya ma Salah pahaman bahwa Mutia hamil sudah terselesaikan Dokter sebelumnya Aku hamil Aku hamil Makasih ya Sudah nonton video ini sampai akhir Gimana? Teru gak ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Dan aktifkan tombol lonceng juga Biar gercik kalau ada video baru Bye bye Bye